Nah kita lihat untuk warnanya Untuk yang palsu warnanya lebih putih ya teman-teman Nah kemudian yang palsu disini ada ininya ya Ada plastik seperti ini teman-teman Nah ini menunjukkan palsu Yang asli seperti ini warna putih Sedangkan yang palsu seperti ini teman-teman Oke bisa kita lihat juga perbedaannya dari sini ya Warna mandu zimun yang asli itu lebih gelap Sedangkan yang palsu seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi di channel review product Di video kali ini kita akan membahas tentang madu zimuno Nah disini saya sudah membeli Satu botol madu zimuno yang asli Dan juga satu botol madu zimuno yang palsu teman-teman Untuk yang asli harganya 140 ribu rupiah Sedangkan yang palsu harganya 70 ribu rupiah Jadi jauh sekali ya harganya Yaitu di kisaran 50% ya teman-teman Nah kemudian bisa kita lihat untuk yang asli Tampilan seperti ini teman-teman Ada tulisan herbatosnya ya Kemudian bungkusannya rapi juga ya Kemudian untuk yang palsu seperti ini Kalau kita membeli yang palsu teman-teman Tidak ada tulisan herbatos Kemudian tampilannya seperti ini Nah selanjutnya kita buka ya Untuk yang asli terlebih dahulu Oke teman-teman isinya seperti ini Oke dibalut lagi ya Nah kita buka lagi Oke ini untuk madu zimuno yang asli ya Nah sekarang kita coba buka yang palsu Oke ini tampilan madu zimuno yang palsu teman-teman Nah kita lihat ya perbedaan dari kedua kotak Sudah kelihatan jelas ya Yang asli dan juga yang palsu Nah kita lihat untuk warnanya Untuk yang palsu warnanya lebih putih ya teman-teman Sedangkan yang palsu seperti ini Kemudian bisa kita lihat juga perbedaan dari sininya ya Ini Warna ininya juga berbeda tuh Kemudian kita lihat dari samping sini Oke Warnanya ya Kemudian logo halalnya sama Selanjutnya CP Bumi Wijaya Cilacep Indonesia Oke Kemudian dari sini Cuma berbeda warna Kemudian dari sini perbedaannya Warna ininya ya teman-teman Ini lebih gelap Selanjutnya Dari bawah sini Warna oranye juga berbeda ya Yang asli dan juga yang palsu Nah kemudian yang palsu Disini ada ininya ya Ada plastik seperti ini teman-teman Nah ini menunjukkan palsu Sedangkan yang asli itu tidak ada teman-teman Oke kita buka saja ya Nah yang asli cuman ada tulisan ini saja ya Ini Kemudian yang palsu juga ada Kita buka saja Kita lihat isi dalamnya ya teman-teman Perbedaannya seperti apa Oke ini yang palsu Kemudian ini yang asli Kita lihat Oke Kita bisa lihat juga perbedaan Dari tutup botolnya ya teman-teman Yang asli seperti ini Warna putih Sedangkan yang palsu seperti ini teman-teman Tuh Kemudian Kalau kita lihat juga Dari sininya berbeda ya Warna ininya Selanjutnya warna ini juga berbeda Kemudian tulisan ininya Lebih tebal ya Warna hitamnya Kita lihat dari komposisi Selanjutnya Hasiat Nah disini tulisannya juga berbeda ya Yang asli Disini spasinya lebih kecil Sedangkan yang palsu disini Seperti ini teman-teman Oke halal Kemudian Kita lihat dari bawah Oh dari warnanya juga berbeda ya Nih yang palsu Warnanya lebih jernih teman-teman Sedangkan yang asli disini warnanya lebih hitam ya Nah kemudian coba kita scan ya Kita scan barcode ini Disini ada aplikasi yaitu BPOM Mobile Nah namun disini tidak menjamin juga ya Untuk scan barcode ini teman-teman Karena yang palsu bisa juga terscan Oke ini yang asli Bisa kita lihat produk dikenali Kita cek detail Nah ini ya Zimuno Sekarang kita scan yang palsu Biasanya juga terbaca ya Tuh produk dikenali juga teman-teman Sedangkan ini yang palsu Kemudian sama saja Disini hasil pencariannya Jadi untuk scan barcode Tidak menjamin kehasilian suatu produk ya Karena barcode bisa saja ditiru Oke coba kita lihat isinya ya Ini yang asli Tuh yang asli seperti ini Kemudian ini yang palsu Dari baunya berbeda ya teman-teman Yang asli disini Tidak ada bau Kemudian yang palsu disini Bau itu ya Bau Madu Madu yang biasa itu Yang dijual Perbotolnya murah itu teman-teman Nah sekarang coba kita lihat Perbedaannya lewat sendok ya Kita lihat yang asli teman-teman Nah sebelum kita minum Kita kocok kelebih dahulu ya Kemudian untuk aturan minumnya Sehari itu Dua kali teman-teman Yaitu pagi dan juga malam ya Setelah kita makan Selanjutnya disini Untuk sekali minum Yaitu dua sendok makan ya Oke Kemudian disini bisa kita lihat Untuk warna madu Zimuno yang asli Seperti ini ya Oke Tuh Aduh Aduh Nah ini yang asli Coba kita minum Enak teman-teman Nah sekarang coba kita lihat Yang palsu ya Tuh lihat perbedaannya Tuh Beda sekali ya teman-teman Yang palsu seperti ini Warnanya lebih kuning Kemudian yang asli tadi Disini warnanya lebih gelap Dari botolnya juga kelihatan ya teman-teman Nah ini menunjukkan Madu Zimuno yang palsu Jadi jangan tergiur ya Dengan harga yang murah teman-teman Coba kita cicip sedikit Oke Disini rasa madu biasa Yang jual di pasar-pasar teman-teman Yang harganya murah Nah Itu dimasukkan ke dalam sini teman-teman Oke Bisa kita lihat juga perbedaannya Dari sini ya Warna Madu Zimuno yang asli Itu lebih gelap Sedangkan palsu seperti ini Kemudian kita bisa lihat juga Untuk madu Zimuno yang asli Kita ketik saja di Shopee ya teman-teman Nah untuk madu Zimuno yang asli Yaitu yang ini ya Zimuno original Nah disini sudah Shopee Mall Nanti untuk link produknya Ada di deskripsi video ini Maka akan Masuk ke website ini ya Kemudian untuk yang asli Harganya 140.000 rupiah teman-teman Nah kemudian disini Kita lihat Ada yang harga 70.000 Nah ini saya kemarin Membeli yang 70.000 Bisa kita lihat disini teman-teman Sudah 5.000 terjual Nah jadi waspada ya Karena disini banyak sekali Madu Zimuno yang palsu Nah bahkan disini ada Harganya yang 65.000 rupiah teman-teman Jadi pastikan teman-teman Kalau ingin membeli yang asli Itu klik link yang ada Di deskripsi video ini Kemudian untuk produk yang asli Biasanya ada Shopee Garansi 100% Ori ini ya teman-teman Nah itu menunjukkan yang asli Oke teman-teman Mungkin sekian saja video kali ini Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Silahkan untuk berkomentar Di video ini Selanjutnya kita akan Review produk apalagi Nanti akan saya bahas Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa